Intro Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang world ketiga di AST ya teman-teman ya Ini tinggal satu hari lagi cuy, kalian bisa lihat ya Kalau misalkan kalian udah nyampe world kedua, itu langsung ada kayak jalan setapak gini cuy Dan kalian bisa lihat langsung world 3 coming soon dan ini satu hari lagi Yang artinya ini sekarang jam 1 lah ya, jam 1 siang Artinya ya 24 jam dari sekarang besok jam 1 siang, ini world ketiga akan dibuka cuy ya Wah gue udah gak sabar sih Tapi sebelum itu teman-teman ya, lebih baik sekarang kita coba bahas untuk requirement-nya dulu ya Karena sampai sekarang requirement-nya tuh masih belum dikasih tau sama si Marau atau sama si Fruity Belum dikasih tau requirement-nya apaan Tapi gue akan coba kira-kira teman-teman ya Ini sekali lagi nih kira-kira ya teman-teman ya Jadi gue gak tau pasti Kalau misalkan kalian lebih tau, kalian komen di bawah teman-teman ya Tapi yang pasti, yang pasti world ketiga ya Setiap pindah world kayaknya sih ya Jadi kalian di world pertama, mau pindah ke world kedua Itu kan story-nya harus kelar semua teman-teman ya Jadi lebih baik kalian sekarang kelarin dulu semua story kayak gue Gue sekarang lagi coba untuk kelarin semua story teman-teman ya Walaupun belum semua sih Karena lumayan susah sumpah di akhir-akhir tuh Di akhir-akhir tuh lumayan susah Gue sekarang story itu udah sampai Ah ya, demon, demon Udah sampai demon Tinggal tiga lagi teman-teman ya Ini gue kemarin udah nge-grinding sendirian dari Desert Rider Sampai demon itu gue solo teman-teman ya Caranya susah-susah gampang sebenernya sih teman-teman ya Susah-susah gampang Ini gue akan kasih tau sedikit kali teman-teman ya Sedikit tips aja dari gue oke Unit-unit yang gue pake untuk solo story oke Ini gue gak tau sampai akhir bisa apa enggak Karena gue belum sampai akhir juga ya teman-teman ya Tapi kayaknya harusnya bisa sih, harusnya ya Oke, yang pertama unit yang gue pake udah pasti nih ya Si Preacher, si Cooler teman-teman ya Ini kalian harus punya sih Jadi kalo misalkan kalian gak punya Gue gak ngerti gimana cara kalian kalo mau solo ya Kalo misalkan kalian gak solo mungkin kalian bisa pake unit-unit Sesuai dengan elemen dari storynya gitu kan Kalo misalkan elemen musuhnya di story itu tuh Misalkan fire gitu kan Fire, nah kalian tinggal carinya elemen yang air gitu kan Air misalnya apa nih ada Simuichiro Ada Uzui ya kan Lalu ada Uru Kalian pake Uru masih bisa teman-teman ya Jadi kalian ya ikutin itu aja Tapi kalo misalkan kalian punya cooler Ini setup dari gue teman-teman ya Cooler kalo kalian mau solo oke Yang pertama Itu sih ya udah cooler udah pasti Dan ini gue pakein fire op Itu harus pak ya Karena damage-nya gue butuh Biar dia damage-nya langsung 20 ribu gitu Jadi awal-awal tuh kalian bisa farming dulu Lalu yang kedua Blackbeard udah pasti pak ya Jangan pake Ichigo Karena Ichigo kemahalan teman-teman ya Kalo kalian mau pake di story Itu kelamaan, kemahalan juga teman-teman ya Jadi yang udah bisa aja ini si Blackbeard Udah gitu kalian pakein op juga jangan lupa oke Ope gampang dapetnya Kalo kalian gak tau dari mana dapet op Kalian cari di Youtube teman-teman ya Lalu yang ketiga Unit untuk ngebuff Broke Atau Or on win Disini namanya apa sih? On win kan ya Gue lupa namanya apa sih anjir Or win bukan sih Or win ya Kalo gak salah Eh apa on win bener ya? On win ya? Ya on win Nah pake on win juga boleh Sebenernya gue jujur lebih suka pake on win sih Karena dia upgrade-nya cuma sedikit kan Dan damage-nya Ya oke lah Walaupun cuma damage doang ya Kalo bro kan semuanya tuh Range dapet gitu kan Damage dapet juga Tapi brook ini mahal pak harganya ya Tapi brook bisa dipake juga Kalo kalian mau Gak ada masalah Gak ada masalah bisa dipake juga Kalo misalkan kalian gak punya brook Yaudah pake si on win juga gak masalah teman-teman ya Lalu money corp Yes Money corp gue pake Jeff Si Siapa nih? Apa sih namanya? Gue lupa anjir Speedwagon Nah Speedwagon Kalo pake Speedwagon aja udah paling recommended menurut gue Kalo gue biasanya itu Naikin sampe ke Upgrade ke 12 Ya Upgrade ke 12 kalo gak upgrade ke 13 Biasanya sih segitu ya Mungkin kalian bisa lebih lagi Lebih bagus lagi teman-teman ya Tapi yang pasti kalian harus bikin Si Metal Freezer ini Sampai bisa ngeluarin ability ya teman-teman ya Di upgrade Di upgrade terakhir Dia punya ability untuk nge-spawn clone Nah itu pokoknya semuanya harus ya Semuanya Si Metal Freezer ini Harus sampe punya ability ya Oke gak tau berapa Kalo gue sih biasa Cuman sekitar 4-5 4-5 freezer yang bisa pake ability teman-teman ya Kalo kalian bisa lebih Lebih bagus lagi Lalu gue pake unit Yang bisa Nge Time stop Atau bisa nge-stun Kalo disini gue pake si Muichiro Karena damage nya lumayan Dan dia juga Speed nya cuman 4 SPA nya ya teman-teman Jadi lumayan cepet juga Dan dia nge-stun teman-teman ya Nge-freeze Tapi kalo misalkan kalian gak punya si Muichiro Kalian pake Limilia boleh Limilia boleh Lalu siapa lagi yang nge-stun teman-teman ya Todoroki Todoroki juga boleh Todoroki boleh Lalu Kalo kalian punya Si Aokiji Mana sih Aokiji Kalo kalian punya Aokiji Itu boleh juga teman-teman Aokiji ini nih ya Si Ice X Marine Boleh juga Walaupun dia agak lama sih Mendingan Muichiro Karena dia 4 detik gitu kan Gue sangat recommended Muichiro sih Jadi kalian ya coba cari tau Gimana cari Muichiro Gak susah-susah banget Harusnya kalian bisa dapet Kalo udah dapet Yaudah pake aja Levelnya gak harus sampe 175 teman-teman ya Karena dia Kita cuma butuh buat nge-freeze-nya doang kok Lalu unit yang terakhir Itu unit Sesuai dengan Elemen Dari story tersebut Jadi kalo misalkan Seperti yang tadi gue bilang ya Kalo misalkan Story-nya itu Elemennya api Nah kalian pakenya tuh Elemennya air gitu Contohnya kayak tadi Si siapa namanya Elemen air Uru gitu kan Lalu ada Uzu Nah temen-temen ya Kalo misalkan Musuhnya elemennya air Kalo musuh elemen air kan Berarti kan kita harus pake Lightning kan Kuning kan Jadi kita pake aja Si ini nih Boleh juga nih Siapa namanya nih Si Skyguard ya Si Enel Enel boleh Atau kalian pake Naruto Yang masih B6 Boleh juga Gue pake ini sih Jujur Gue lebih suka pake ini Atau gak Kalian pake ini juga bisa nih Si Levi Sama Minato Temen-temen ya Ini bisa juga kalian pake Ya Pokoknya menyesuaikan aja Temen-temen ya Ini unit-unit yang tadi Gue sebutin Itu gue rekomendasiin Kalo misalkan Musuhnya Elemennya ini Bagusnya pake ini Kalo misalkan yang ijo nih Musuhnya ijo Kalian harus pilihnya tuh yang merah Ya kan Kalo merah yaudah pasti Roger gitu kan Lalu disini juga ada si Ini One Eye Si Kaneki ya Ya jadi kalian bisa pake itu Itachi juga sebenernya bagus sih Itachi juga sebenernya bagus Kalian bisa pake So ya Itu untuk storynya Ya Seperti yang gue bilang tadi Kayaknya sih story Emang harus semua kelar Harusnya temen-temen ya Harusnya Karena dari world pertama World kedua juga kayak gitu Lalu Syarat yang kedua Level nih Nah ini level nih Level ya Debatable sih Banyak yang bilang Kayaknya sih gak butuh level lagi bang Gitu kan Karena Dari level 100 ke atas tuh Naikin levelnya Lumayan susah sebenernya Lumayan susah Kalo misalkan gak 2x XP Lumayan susah Kalian mesti main story terus-terusan Kalo mau cepet temen-temen ya Itu tips dari gue Kalo kalian mau naik level cepet Main story Udah gampang banget Main story aja Kalian spam terus-terusan story Atau kalian rate Atau kalian Infinite Infinite kurang sih sebenernya sih Mendingin kalian story Kalo gak rate aja temen-temen ya Nah kalo menurut gue Kayaknya sih Butuh level requirement Sekitar 150 sih 150 Kalo gak 200 Tapi kayaknya 200 itu Terlalu sulit sih Kayaknya 200 terlalu sulit Karena Kayaknya belum banyak Yang levelnya 200 Kalo yang dari gue liat ya Tuh ini aja masih level 162 Ya kan Masih banyak yang levelnya tuh Depannya tuh angka 1 gitu Jadi belum banyak yang 200 ya Lebih bagus lagi Gak ada level requirement Kalo mau masuk ke world ketiga Temen-temen ya Mungkin kita harus ngelakuin Puzzle apa gitu Mungkin ada puzzlenya Mungkin seru gitu Tiba-tiba kayak Blokset gitu kan Ada kayak puzzle-puzzle Kita harus ngalahin ini Ngalahin apa dulu Ngalahin rate ini dulu Ngalahin itu dulu Buat bisa masuk ke world 3 Itu lebih bagus lagi sebenernya ya Nah kalo menurut kalian gimana Cuy Kalian bisa komen di bawah aja Apakah level requirement itu berapa Kira-kira temen-temen Untuk bisa masuk ke world ketiga ini Temen-temen ya Nah kita udah bahas tentang Syarat-syaratnya Kira-kira Requirementnya apa aja Sekarang kita akan bahas Bakal ada apa di world ketiga Cuy ya Kalo menurut gua Menurut gua Pasti ada unit-unit baru Temen-temen ya Pasti ada Manikop-manikop baru Pokoknya unit-unit baru yang Kemungkinan besar Akan menggantikan unit-unit Yang udah lama Yang kita pake temen-temen Kayak misalkan Si Blackbeard nih Pasti nanti akan ada gantinya sih Bakal ada ganti Ini Blackbeard dari dulu anjir Sampai ada Ichigo sekalipun Orang masih suka Blackbeard Karena emang ya Blackbeard Cuman 2 kali upgrade Bisa nge-slow gitu On Ichigo sampe akhir Baru bisa mahal gitu Speedwagon Gua yakin bakal-bakal ada Speedwagon-speedwagon lainnya ya Manikop-manikop lainnya Kalo gua liat dari Youtube sih Ya banyak yang udah Nge-leak dari unit-unit apa aja Yang ada di world ketiga Tapi gua gak sepenuhnya percaya Tapi kalian bisa caranya di Youtube Udah ada ya Si Blackbeard spot phone Udah udah ngasih tau gitu Unit-unit apa aja Yang akan ada di world ketiga But ya sekali lagi Gua masih belum terlalu percaya Karena Dari Discordnya sendiri Belum ada informasi apa-apa Jadi gua gak tau oke Dan yang pasti Menurut gua bakal ada Cara untuk farming gem ya pak ya Bukan gem sih Stardust Oke Stardust ya Kalo gem kan ya Sekarang juga udah bisa gitu kan Kalian tinggal farming damage doang Udah bisa temen-temen ya Tapi yang pasti Farming stardust bakal ada caranya sih Pasti di world ketiga Pasti ada caranya ya Karena ini Sumpah pak nyari stardust ini Susah-susah gampang Sebenernya sih Kalian tinggal Tinggal ngelakuin Event doang sih Sebenernya ini ya Tuh dapetnya Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tapi tetep aja pak Tetep aja Ini tuh susah Menurut gua temen-temen ya Untuk ngelarnya ini semua Ini tuh susah Kalian mesti ngikut orang sih Gak bisa solo gitu temen-temen ya Kalau misalkan kalian Lagi gak bisa main bareng Gitu kan Nah itu Ya susah gitu Jadi Semoga aja Ada cara untuk Farming stardust Sendiri Solo temen-temen ya Semoga aja Gitu kan So ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Semoga gua udah Ngejelasin Kira-kira requirement apa aja Kayaknya cuman Kayaknya cuman level Sama ya Paling story doang sih Udah sih Tapi yang pasti ya Kalian siap-siapin aja gitu kan Kalian siapin stardust Siapin gem Siapa tau kita Mesti ngelakuin Apa dulu gitu Supaya bisa masuk ward 3 Ya pokoknya kalian siapin aja Semoga aja Gak susah-susah banget temen-temen Untuk ward ketiganya ya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari lalu sampai akhir Like siapa yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Saat siapa yang mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciu